Hesport, digital, mobilitas, dan pariwisata, dan ekonomi kreatif, Bapak Sanyangat, Malahudin Uno. Selamat datang, Bapak. Siang Bapak datang juga di putaran. Langsung host LV, setelah itu, Pak Menteri kami persilahkan untuk tepas, bukan kaleng-kaleng, bersama komunitas Bali Utara semakin menikah. Mana tepuk tangannya? Tidak mau tepuk tangannya, disuruh-juruh. Terima kasih diizinkan kita bikin kegiatan di sini, terima kasih, Aji Krishna. Kemudian, selamat sore dan selamat datang kepada Ibali. Selamat, sohke. Kemudian, saya juga ingin menyapa Bapak Gede Dodi Sukma Oktidogel. Oke, itu artinya buleleng aja. Betul ya, Pak, ya? Betul. Selamat datang kepada Bapak Yoga Iswara, Ketua DPD di HGMA Bali atau yang mewakili. Dan juga selamat datang kepada Ketua Serta Hari ini. Selamat datang di Netas, Nemuin Komunitas. Ketak terus, sebetul? Beci. Udah betul dulu saya ngomong ya? Sudah. Komunitas lingkungan. Oke, komunitas lingkungan sudah ada di sini. Ini harus saya mention, Pak Menteri juga. Untuk ornamen-ornamen kita di Netas hari ini, itu menggunakan tepuk tangan untuk Kemenpareklam. Hidupnya biar komunikasi, dan ini merupakan komitmen dari Kemenpareklam. Berpanjang-panjang lagi, hari ini adalah hari untuk diskusi para narasumber dan juga para peserta Netas. Langsung saja. Terima kasih surpise, Pak Menteri sudah tahu. Kalau mungkin, Pak Menteri sudah tahu, mungkin ada shortcut, makin banyak. Pak Menteri sudah tahu yang datang ke sini. Kalau mau ke sini, kayaknya Bung 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 Bung, Jadi happy banget kalau.. Nah, kita bicara Bali Utara, Bali Utara itu ada 8 outlet, dan sampai saat ini, Bali Utara untuk outlet di Bali Utara masih berdarah-darah. Darah-darah pemimpin, ada alam yang akan mengatur dari semuanya. Saya lihat perkembangan Bali Utara, outlet yang... Ayo, matas untuk kolaborasi. Dari berbagai latar belakang, Pak Yoka baru datang nih. Terima kasih. Dan ini pas banget nih, Magic Hours. Fotografi nih, silahkan diambil gambarnya. Kebetulan ayah saya, saya ajak usia 9. Udah ada yang lahir tahun 79? Lora lahir tahun 9. Karena ini, pendekatannya adalah pembangunan infrastruktur. Jalan tol itu sudah diputuskan, karena ini menyambung juga tol yang sekarang sedang dalam proses tender ulang di Munggu Singaraja. Nah, kita harapkan dengan jalan tol tersebut, waktu itu lebih bertumbuh ekonomi di Bali Utara. Yang kedua, waktu itu didorong untuk membangun, tapi daerah yang bilang tidak pada masa pemerintah. Ini memorable banget, Sunset on the Beach. Bikin romantis gak sih? Banyuwangi, kita ingin menjadikan koridor baru, karena rovinah ini dari Banyuwangi. Barusan kami kemarin baru selesai menyelenggarakan Singaraja Militerny Festival, Pak Menteri. Itu tahun ini kami mendapatkan dana LPP, dana Indonesia Ana, dana abadi kebudayaan. Dan itu salah satu tujuan itu Pak Menteri, jadi kami juga bekerjasama untuk hari ini. Tapi itu yang kami harap bahwa kami memiliki akses untuk melakukan hal-hal yang... Tadi mengumumkan bahwa tol yang menghubungkan Singaraja dan Pasar ini akan diprioritaskan tahun depan. Untuk meningkatkan aksesibilitas. Dan untuk bandara sendiri, karena sudah berulang kali dikaji, Maka akan diputuskan di pemerintahan ke depan bandara Bali Utara yang mudah-mudahan juga sebagai tambahan aksesibilitas. Yang ketiga, kita akan menguji cobakan paket wisata yaitu Watu Dodol, Bang Sring, Pemutaran Lovina, Via Jalur Laut dengan kapal cepat paspor dalam 30 hari. Mudah-mudahan ini kita akan selalu dicobakan, sehingga ada jangka pendeknya yaitu paspor, Jangka menengahnya tol road, dan jangka panjangnya adalah bandara. Itu untuk aksesibilitas. Di samping itu kita akan menambah jumlah kegiatan dan event yang akan kita kembangkan di Bali Utara. Wisatawan Nusantara dan wisatawan Mancanegara karena mendaratnya melalui Banyuwangi. Kita akan tingkatkan jumlah penerbangan ke Banyuwangi untuk membuka kluster baru yang kita sebut 3B, yaitu Bali Utara, Bali Barat, dan Banyuwangi. Jadi saya melihat perjuangannya Pak Ajik Krisna ya. Kalau beliau aja sebagai investor yang ulung, tetap tidak pernah patah semangat di sini, berarti kita butuh antreprenur-antreprenur, pengusaha-pengusaha ulet. Karena tadi dari sini ketemulah minyak ajik, ketemulah kopi maja. Nah itulah inovasi-inovasi yang harus dilakukan oleh para pengusaha, antreprenur, sehingga investasi-investasi semakin banyak untuk membuka peluang di Bali Utara ini. Dan juga mohon untuk diabadikan rekan-rekan, kemudian untuk Ibu Cok Dewi. Tiga, dua, satu. Sudah cukup? Baik. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Lagi sekali. Dan seluruh teman-teman, cek, 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 sedusan Tarang. Ya, JKKS itu punya tiga program. Pertama adalah merawat orang-orang lupa diabetes. Terus, di Buleleng ada himpunan wanita disabilitas Indonesia. Mereka protes kepada kami. Kenapa yang bapak-bapak saja diberdayakan? Terima kasih kepada Bapak Menteri. Mohon diterima, Bapak Menteri. Ini dari Kinyaya Sangka Kijita yang membuat souvenir sketsa wajah dari sampah plastik, ya. Baik. Satu. Baik. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih. Terima kasih.